Pemisah keberadaan nasi liwat saat ini tengah menjadi tren dan digemari masyarakat Indonesia. Dan di bulan Ramadan tak sedikit pengelola rumah makan yang menawarkan menu nasi liwat. Sebagian orang menyebutnya bancakan, menyantap nasi liwat beramai-ramai. Olahan nasi di Indonesia banyak ragamnya termasuk teknik liwat yang cukup dikenal di Nusantara. Dua yang banyak diketahui orang adalah nasi liwat solo dan nasi liwat hasunda. Proses ngeliwat sendiri merupakan teknik memasak nasi dengan cara mencampur beras dan air, bisa air putih ataupun air santan dalam satu tempat khusus. Ngeliwat juga identik proses memasak dengan memasukkan bumbu seperti daun salam dan garam ke nasi dan air yang tengah dimasak. Kepopuleran nasi liwat kini memang sudah luar biasa. Anda bisa menemukan nasi liwat solo maupun nasi liwat Sunda dengan berbagai campuran lauknya. Nasi liwat juga bisa menjadi salah satu pilihan menu Anda untuk berbuka puasa bersama keluarga atau teman dan mungkin juga kerabat. Lantas bagaimana peluang bisnis nasi liwat selama Ramadan dan jelang lebaran untuk membahas hal ini telah hadir di studio. Narasumber kami adalah pemilik warung TT Alona Puspa Sebti Radiani. Selamat pagi. Selamat pagi. TT Alona ya saya panggilnya. Nasi liwat kini tengah menjadi tren. Kenapa kemudian TT Alona lihat bahwa ini kemudian menjadi tren masyarakat yang gemar atau memang nasi liwat ada di mana-mana? Jadi pertamanya itu karena memang tidak kesengajaan. Terus jadinya ternyata orang-orang banyak yang minat, banyak yang suka. Akhirnya dijadikan menu utama di warung TT. Jadi awalnya cuma gara-gara tahun lalu, bulan puasa tahun lalu, biasa kan kalau misalnya sebelum puasa kita mau munggahan. Munggahan apa itu ya? Munggahan itu jadi kayak acara sebelum bulan puasa. Acara sebelum itu? Munggahan sama keluarga. Yaudah kebetulan di warung kan mama yang masak. Karena kayaknya masakan di dunia paling enak pasti masakan mama kan? Iya, iya. Jadi memang kita bikin nasi liwat aja, kita ngeliwat. Karena biasa kalau misalnya di kampung halaman, saya kan di Sukabumi. Di Sukabumi ya? Iya, memang sudah biasa makan di atas alas daun, namanya ngeliwat. Ngeliwat ya? Terus misalkan apa, lesehan gitu pokoknya. Kalau di Sunda itu namanya botram. Jadi makan rame-rame itu botram. Mungkin kalau di daerah lain bancakan mungkin ya. Yaudah akhirnya bikin nasi liwat dengan menu yang biasa dari kecil kita kayak begitu. Ajak teman untuk datang sebelum besoknya puasa tuh. Yaudah terus diposting ya inilah social media ya. Iya ya, sekarang apa-apa diposting gitu kan ya. Kita posting ternyata banyak yang... Berminat? Iya, berminat. Malah emang ini ada di warung tete gitu. Kebetulan emang kan waktu itu belum ada. Jadi malah beberapa kali kalau misalkan ada yang mau ngeliwat malah datang gratis. Yaudah kita ngeliwat bareng aja gitu. Itu awalnya ya? Awalnya, jadi pada akhirnya kok banyak banget yang minat yaudah diskusi sama mamaku. Yaudah deh kita jual nasi liwat aja gitu. Paket yang sudah ditentukan. Nasi liwat ini sebenarnya kalau tadi kan dikatakan ada nasi liwat Solo, ada Sunda. Kalau mungkin dari asal-usulnya sebenarnya dari mana sih tepatnya? Nah, si liwat kalau misalkan daerah Solo, saya enggak tahu ya. Cuma kalau misalkan dari Sunda sih, dari aku kecil sih emang udah ada. Jadi kayak dari kampung halaman tuh kayak udah dari turun-tepurun kayak ngeliwat yuk ngeliwat ya. Orang tahu ngeliwat yaudah gitu di daun pisang. Itu mungkin yang menjadi menarik karena mungkin duduk bersama-sama, lesehan begitu ya. Duduk, sampai sempitan, sampai sempitan. Itu kebersamaannya itu sendiri ya. Oke, apalagi di bulan Ramadan kemudian menjadi kesempatan untuk bersama-sama apalagi ngeliwat begitu. Bagaimana kemudian peningkatan permintaan terhadap nasi liwat ini di Ramadan ini dan juga jelang lebaran? Sebenarnya kalau misalkan sebelum puasa pun, sebelum bulan puasa, banyak banget yang menarik. Mungkin karena kekinian loh orang-orang bilang, oh lagi tren, wah lagi. Pokoknya makan di alas daun pisang, ngeliwat pokoknya kekinian banget. Makan di resto yang ada piringnya sekarang udah itu ya, udah mainstream ya gitu. Yang keren itu di atas daun gitu ya. Iya, dan mungkin karena kemudian puasa kan banyak yang mengadakan acara buka puasa bersama gitu-gitu. Nah, itu momen yang pas mungkin. Jadi permintaan pun meningkat 2-3 kali lipat. 2-3 kali lipat. Omsetnya berapa sih? Ya, kalau ini ya lumayan udah ratusan sih ada. Oke, baik. Nanti di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana kemudian proses memasaknya. Pasti mungkin ini juga menjadi peluang buat mungkin saya atau teman-teman yang lain yang ingin berbisnis karena menjadi tren sekarang. Apalagi kalau cari nasi liwat, kayaknya harus jauh-jauh ke Bandung ya. Untuk ternyata di Jakarta juga bisa. Usai jeda, pemisah kami masih akan kembali dengan perbincangan ini tetap bersama kami.